Selamat menikmati 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 Surah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Segala Selamat menikmati 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 Jawab Selamat menikmati 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 Guna dengan Selamat menikmati 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 Sebelum Surah Selamat menikmati 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 Haa, dia pergi abulak dah dengan anak-anak ramah Lepas anak ramah, kalau anak ramah jasa Tak boleh kata boleh tolong dia Bila anak-anak ramah bertinah, kau duduk belor tu kak Payah sebab-bab tu Sebab tu dia bunuh juga Maka Tuhan kata Dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu Alasai kena takut papa anak ramah Sebab Kami beri rezeki kemuh diri tu Dan anak-anak kamu pun cuma melalui Nampak-anak kamu, gitu ya Haa, nanti dia kata gitu Kerana jahiliah bunuh anak-anak satu alas saja Takut papa, miskin Sebab anak ramah Bila dia ada email, ke anak ramah Dia akan yakin, walaupun nampak zuhir Susah tapi dah, seru nak anak ramah lah Haa Mak, kata dia Jika hidup ni Maknu al-mau'udah itu Nah Haa Dan miskin Jika hidup Inilah maknu bagi al-mau'udah Haa, inilah apa? Inilah Anak yang ditolak Dalam telaka dikamuh Itu panggil ma'udah Maka jawab budak Akhli pada ayat Bila kata, akan ditanya budak ni Kerana apa? Kamu Di Kamu Dibunuh Sebab apa? Maka jawab Lagi jawab Oleh Budak perempuan yang ditanam di kamu hidup itu Dia akan jawab Dengan kata Dibunuhkan aku Dengan ketiadaan dosa Mana rasa apa? Budak Haa Haa Tu tempat beratnya ketua tu Haa Nak Sahabat tu dalam Islam kita tak boleh Bila mengandung Sudah Sapa masa Tiuk roh dah Haa Kata Khinak tu Kata nama bunuh tu Haa Tu dah tebiah hukum Haram tu Buat Apa itu ini tu Ada apa? Belum pada tu Haa Belum pada tu Hilah lah Haa Nyata kata mengandung dah Sebulan ataupun dua bulan Tapi pasal tak sil lagi ke anak Kanung dah dua bulan Tanya bidat Kata dua bulan Haa Terdoktor pun dah tengok Dua bulan Maka dua bulan ni baru Baru berapa hari baru? Baru naik puluh hari Naik puluh hari baru duduk dalam masa alaqah Tak pergi ke mudrah lagi Lepas pada mani dah 40 hari Haa 40 ke dua tu alaqah Ni dua bulan dah Baru naik puluh hari lebih kurang Maka orang lain Belum diurus lagi Maka buai ketika tu Apa kata? Haa Jumhurut kata Harus Jika tidak buak Ada mendorak Haa Pada asalnya Harus Jika tidak buak Ada mendorak Kata setengah Haram dah Bila nyata Dah kata Mengandung Harai dia buat Haa Sebab apa? Kerana dia kata Kanungnya ni Membawa Kepada jadi Anak Adam Maka bunuh Anak Adam tu salah Alwasailu Hukmul Maqasid Jagi kot tu Tapi balik Jumhur jawab Tak semestinya Berapa banyak Luruh di putih Banyak kan? Bunga luruh Banyak Ini sepatulah Sebulan dua Boleh Gugur Sebulan dua Tiga Boleh Gugur Tak mesti Jadi anak Adam Boleh ada makian Harus Haa Tu kalau ada Salah-salah tu Nak Makan ubat Bila mengandung dah Makan ubat Tepat cocok Makan 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 Bawa Bada Keluar Apa Apa Kata Jika Tak Bimtara Pada Bada Si Perempuan Itu Harus Isi Jumhur Tapi Makro Haa 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 Duk bunga Tak kira Kita nak Pelah bunga Haa Kalau buah Kayu Saya sangat Nak Nak Buah Tu Tulis Jadi Lebap Haa Itu dia Walau Gana Pun Khila Ada Bila Dah Sapa Empat Bula Sepuluh Hari Tiuruh Dia Begok Dari Peruk Haa Itu harai Dia Buahkan Harai Hatta Sapa Kalau Anak Zina Anak Azul Min Zalik Sekalipun Tak Boleh Dapat Dia hidup Dah Haa Mata Anak Zina Buah Saya Tak Boleh Dia Tiuruh Dah Tak Boleh Haa Berzina Itu Pah Dah Berdosa Zina Tapi Sudah Jadi Manusia Dia Bernyawa Kalau Hidup Nama Bunuh Tak Boleh Sebab Nabi Sallallahu Sallam Perepuan Al-Ghamidiyah Yang Mengaku Kata Saya Berzina Suci Kalah Saya Dengan Majalai Supaya Dia Pakai Akhirat Suci Lepas Itu Dia Mengaku Sediri Dia Mengaku Sediri Setengah Bukti Anak Kandung Dipada Zina Maka Rasulullah Sallallahu Sallallahu Maksudnya Kih Dia Kena Rejam Sebab Dia Rejam Kerana Dia Pernah Bersuamidah Tiba Tiba Berzina Lagi Kena Rejam Tapi Rasulullah Tak Rejam Selalu Sallallahu Sallallahu Dia Panggil Kuarga Dia Panggil Kuarga Dia Panggil Dia Pesat Membuat Baik Kata Puan Dengok Bapa Dia Panggil Pesat Takut Kuarga Dengok Dengok Dia Malu Kan Yang Piyak Dengok Dengok Tak Perang Muka Aku Piyak Perang Nyo Nihak Nafsu Dengok Nampil Dengok Kuarga Susuk Susuk Tak Tahu 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 Dengok Tak Lidok Tak Ituk Kau Marah Dengok Anak Dengok Sallallahu Panggil Menjaga Malik Dia Dengok Dengok Membelor Malik Dan Lepas Bersusu Mari Nak Rejil Tengok Kena Rejil Tapi Lepas Beranak Karena Anak Ada Salah Haa Lepas tu Bila Beranak Kata Sekarang Dia Mari Mari Lepas Beranak Dia Kata Tak Lagi Anakmu Ada Terima Susu Dengok Susu Dengok Susu Dengok Susu Dengok Lepas Pada Itu Semula Dia Bawa Bawa Anak Ada Anak Bawa Roti Manak Boleh Menyenyai Dengan Roti Manak Kalau Tak Susu Tak Apa Budak Boleh Kenyai Kali Kami Kita Makan Nasi Nasi Butir Maka Tak Kalau Asing Tak Boleh Makan Buka Lain Baru Direjam Perempuan Itu Ini Semua Jadi Pengajaran Berlaku Zaman Jadi Pengajaran Sekarang Kita Ada Abang Huda Sengara Pernah Peruk Abang Hatta Adik Allah Haram Salah Nah Itu dia Itu Zaman Muka Rasulullah Sediri Rasulullah Dia Daripada Khalifah Lagi Rasulullah Lagi Dari Imam Lagi Asas Dia Dia Nak Perintah Daripada Allah Soal Itu Dia Buat Tapi Cara Nak Buat Tengah Dia Ajar Maka Begitulah Jadi Senaat Pada Kita Anak Zina Sekalipun Bila Dah Nyata Kata Tio Ruh Tak Boleh Nak Bunuh Dia Tak Boleh Masa Dia Kata Seumpama Mau Udah Tapi Kamu Seumpama Maka Jawab Budha Itu Tak Ada Apa Dia Bunuh Dia Nampaknya Kena Singah Situ Anak Wa Iza Suhub Musyraq Wallahu A'lam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seorang dia tanya kata bagaimana saya nak buat kerana tiada merasa tak berasa musroh terhadap ibu bapa. Terima kasih. 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 macam-macam ayat apa-apa yang membelanja aku jalan baik Allah tahu semuanya bila Allah Ta'ala tahu bagaimana baik Allah Ta'ala tak sia-sia aku baik Allah Ta'ala kata kami tidak mensiasiakan balasan orang buat baik mana buat baik pada bapa iya tetap buat baik layan dengan hati tengok, walau ibu bapa kita kumpul tapi kena buat baik asmat anak Abi Bakar yang ibu dia dia layan dengan Aisyah ibu Aisyah beriman ibu asmat tak beriman tapi dia selalu mari umur anak dia bila mari umur anak, malu lah bebas lah nak pakai apa, nak rasa umur anak dia asmat tak sening hati lah tak sening betul anak ibu tak sening betul dia tak beriman macam mana duduk berkawan ni duduk bergaul macam mana ni tak saya mari pun dia mari lalu dia tanya pada Rasulullah S.A.W. adakah boleh saya nak hubungi dengan ibu saya sedangkan dia kufur pada kufur sebut adanya celok Rasulullah Rasulullah S.A.W. Kamu hubungilah ibu membuat baik ke ibu membuat baik kepada orang yang telah buat jahat padamu ibu ibu bapa walaupun dia buat sakit hati kamu pun dia melahirkanmu sebab dia ada orang yang telah buat baik orang tu cukup malek lah tetap tak meserah tu doangkan Tuhan lah tu dia tu dia dia tak ada salah tak sif cekak lama yang duduk berdendir dia ingat tu tapi dia marih dia duduk marih tu dia tak ada bukian makdud so buku maki dia Allah saya dengan tampak salah pada masa dulu kalau kata salah pun tak sebegitu kes harap dia ada kita mengajibat hak hak anak atas ibu bapa hak ibu bapa atas anak dia ada hak sit dia ada masing-masing hak anak di atas kita bapa kena ajar didik dia ke arah yang baik tak dip tak dip nak ajar adab ajar adab kadang-kadang kita marah pegang dengan dia tu supaya nak berjuru berjuru tak dapat marah saat ni suka ada kata marah lepas pukul pukul seharap ajar antara 10 tahun lepas pukul bukan pukul hati ikut rasa dia ada cara pukul tu mana pukul tu juga nak berjuru takut ni pegang ni salah kita dah lah tak dengar dengar tukar Allah atas dia pegang dengan manjak saya kata pula orang lain tak berani nak sekat tu orang sekat tu takir orang-orang itu kan musadah anak-anakku pulak dah anakku tadi bukan anakku dia berlawan gitu itulah tempat dia tak serau kutu tu kalau tak ada hal ada yang tersemuka Allah ta'ala ampun dan kita tak ada kemesraan tu pengen buka kekuasaan tak masalah tapi kita buat baik itu elok sekali bagus lah insyaAllah tengah cerita lagu tu tu rasa sedih hati tau waktu kita janganlah dulu kita jadi anak lagi lagu kita rasa sedih ibu bapak kata kita kita ingat anak apa tu kadang-kadang kita terlupa kita bapak buat dengan anak kita kata lebih lagi kita ingatlah pengajaran dia panggil baik kita mari tengok satu lagi kita baca kita aja kedua seorang mati pada hari tasrik dia hanya harukah ni kama dia pada hari raya lah maknanya harukah kerumahan tu apabila selesai daripada semaya jenazah baginya maka takbir seperti takbir hari raya telah selesai takbir barulah berdoa bagi jenazah ya saya nak tahu adakah ada sunnah rasulullah rasulullah takbir daripada semaya jenazah itu ada kita mengaji selalulah anda kata mengaji bila hari raya gurban dengan hari raya petrah tetap raya sama raya lepas tu ada hak samanya sunnah takbir bila nyata dah malam ni nampak anak bulan malam raya malam ni mulai dirai matahari malam raya disunnah takbir sepanjang masa mutlak mursal panggil dua-dua mursal pakai lepah dengan takdak kait min raya dikaitin dengan takdak kait lepas semaya raya matahari sunnah takbir lepas semaya celah berjalan di kedai di mana di pasar di rumah dia panggil takbir semata-mata dengan takdak kait lepas semaya takbir mutlak maka dua-dua takbir mutlak ataupun mursa raya gurban ada raya petrah ada habis waktu dia habis waktu dia setakat risalah jika kita semaya seorang diri takbir kita sendiri takbir semaya kalau semaya jemaah mula takbir takbir habis sunnah takbir mursal nah salat jamiah apa tak takbir salih sunnah ayjil fitri atau ayjil adha habislah habislah sunnah takbir habislah habislah nah sekat tu sama ada raya ni raya ni super tetapi raya adha raya gurban ada satu sunnah lagi takbir panggil takbir muhtiyyad takbir disunnahkan dengan berkait sebab semaya sebab semaya disunnahkan takbir maka semaya itu mutlak semaya sama ada semaya fardu sama ada semaya fardu ada semaya fardu ada adha tunai muadatan atau muqdiyat atau penyukadur dan sama ada semaya sunnah hatta wala makata saya hengok sunnah raya sendiri pun sahabat tak orang lepas pada semaya sunnah raya fitrak misalnya takde takbir apa baca ketepah tapi kalau lepas semaya raya adha misalnya raya terlebih dulu baca ketepah sahabat apa masalah kata takbir muqdiyat berkait nyalpah semaya hatta semaya raya sendiri itu kata takbir lepas tu masa takbir muqdiyat dia masuk bila takhilah pula kata setengah masuk di zuhur hari ke sembilan kata setengah mula di subuh subuh hari sembilan lepas subuh terkebir lepas tu semaya duha terkebir darah kita semaya perdur zuhur terkebir hari sembilan pagi mula di subuh mula di zuhur habidya bila habidya akhir hari tashrik hari tashrik hari yang ketiga belah arti masa terkebir lima daripada hari sembilan sepuluh sebelah dua belah tiga belah maka tiga belah sup semaya kita di asal sup semaya kita di asal lepas yang asal terkebir lagi berai hari yang ketiga belah masuk malah yang ke empat belah habis maya mengarik tak sunat lah maka celor-celor tu maya maya masa lepas semaya maya Allah lepas kebir kita apa yang nabi tak ada kita pun dengan nabi sudah lah gondas besar lah tu baik nampaknya masa kita ada sikit lagi kita memenuh dengan kitab kerana kitab yang kedua tinggal ingat dah muka surat berapa dua dua ni tiga dua apa dua ni tiga orang baru kata pada kata dan tiada bagi sekurang-kurang cerita dan tiada bagi sekurang-kurang isi kahwin tidak jadi masih lagi hubungkan dengan masalah isi kahwin ada juga yang kita panggil emah kahwin daripada kelima harap al-mahr tapi kita silap pahaya gamuk-gamuk kita emah kahwin kata emas kahwin tak kena asal daripada harap mahr al-mahr ambil waktu lagi capur dengan melayu emah kahwin pagi kita panggil emas kahwin tu emah berok tu ini mahr mahr baiklah jadi bila ada cara wajib atas kita rila-laki bila berumah tangga yakni bila beristeri bila bini kat kapur kita panggil mestilah kena ada isi kahwin walau khataman min hadidin il tamis walau khataman min hadidin kamu letak carilah untuk letak isi kahwin walau sebentuk cici daripada besi sekalipun kena ada maknanya begitu walau perempuan ia serah diri panggil muhawidah lepas tak ia serah dia kan ia serah dia kuali dia kahwin lah dia dengan khalik tu dia nak khalik tu dengan tak ada isi kahwin sebab walau gitu sekalipun wajib kita kena beri isi kahwin kita laludah tu dia bila kita beri isi kahwin tak apa kita beri kita kena beri ke dia beri pak dia terima ambil bila terima ambil 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 tak ada tu hadiah beri suku kita beri jadi milik dia pak dia milik hadiah isi kahwin dia dia beri ambil tak ada tak ada apa tu halal ada terahlah tu baiklah kalau dia isi kahwin ini berapa lehukum kata dan tiada bagi sekurang kurang isi kahwin itu hengornya apa hengornya yang ni tidak ada apa dia koda tertentu tu tiada ada hengornya tu dia tidak ada hengornya sekurah-kurah tu tak ada kata koda tertentu maknanya tiap-tiap benda yang ada nilai setiap ia adani larga sah dijadikan si kahwin nampak dia kata tidak ada hengornya tak ada koda tertentu jadi kalau barah tak ada gar tak boleh tak sah berah dua biji ambil berah jeput nak gar berapa berah jeput tak ada gar letak berah jeput tak ada gar tak boleh tak sah tu dia wala padalah untuknya mana berah jeput kalau nak beli tak jual berah jeput nak go-go berapa tak ada tapi peredah tak ada berah jeput berah jeput dah mana berubat ada kena berubat atau tumbuh dah dua utih ada lepas tu nak ayat kata untuk tak ada tapi nilaian kirmah tak ada harga maka tak sah nak jadi isi kahwin itu dan demokian juga apa demokian juga seperti tiada ada bagi sekurang-kurang isi kahwin itu hingga demokian juga tiada bagi banyaknya banyak isi kahwin itu hingga balik banyak berapa tidak terhak juga juta dua juta ada dah dah ni kita kapung yang tak tak lapih orang itu juga juta isi kahwin juta itu dia habis syaratnya tidak ada hat juga balik banyak pun itu makna kata dan demokian juga ini seperti tiada ada bagi sekurang-kurang isi kahwin itu hingga demokian juga tiada bagi banyak isi kahwin itu hingga tak kata kena sekat 200 1000 maka barang yang sah dibuatkan saman apa saman yang harga tiap-tiap barang yang sah dibuat harga nak bayar nak beli dan keadaan yang sah dijualnya apa dia daripada tiap-tiap mata benar yang tulis hamul lalu tiap-tiap mata benar tiap-tiap mata benar yang sah dijadikan saman apa saman kali tengah jibat jual beli rukun baik baik musytari saman musman musman saman tu harga dua kuk jadi saman nak beli caklak berapa di sebije caklak sekuk sebutik sekuk sebutik sekuk ni saman caklak tu musman maka sah tiap-tiap maka barang ia sah dibuatkan saman apa saman yakni harga nah nanti kita kata duit sama duit kalau caklak sama caklak sah buat saman lah nah demok ada caklak hal demok ada hal nah pahal dia banyak asa pula ada putih ada merah ada kuning hak putih tu kuat sikit sejuk ya sah je ada ada caklak ada caklak hak kuning hak putih kuat da'ah tukar boleh boleh hak dia caklak kuning kita caklak putih tukar tu paling hak kita tu saman hak dia musman maka sah buat isi kahwin dengan isi kahwin caklak Allah orang dengar malu tapi nak ayat sini nak ayat sah bukan nak ayat pedang nak itu tak tak caklak tu makna kata barang yang sah dibuatkan saman yakni harga harga adalah jual beli dan keadaannya keadaannya barang tu sah dijualnya panggil musman apa daripada ayin daripada benda ayin tiap-tiap mata benda maka semua tu sah bersalahan lain masalahnya seumpama dua tiga biji berah seumpama dua tiga biji berah dua tiga biji gandum ataupun sedikit air yang tiada berharga sekat cawal ada juga tak sekat cawal ini tak ada juga sekat secawal walaupun tak penuh panggil secawal panggil secawal urfi panggil secawal kalau kamali penuh nitir mana air secawal jakak berapa secawal tiga atau lima kuk mana kata secawal yang tak penuh yang kena penuh dia tak kerti uruf dia kamal itu mukarana kamali ya mukarana urfi ya panggil secawal tapi secawal uruf panggil secawal walaupun ada lagi sejari lagi tak penuh panggil secawal kalau hakama tu penuh rapat bira penuh uruf panggil secawal maka kalau air sebanyak ni sekerak jari boleh jual tak air tak jual tapi ada setengah jual tengok benar lah polanya gawa gawa sikit gelas dia terkecil pergi gini dah ini kena tengok benar pendeknya itu dia terbesar kita seumpamu dua tiga biji beras ataupun sedikit air yang tiada berharga kalau harap yang tahu maka tiada sah dijadikan mahar ataupun habis tak sah dijadikan mana tak isi kahwin dua tiga biji beras pakai sejaput beras pun atau seumpamu kain yang tiada apa kitab tu yang tiada lain kau layak lain eh atau seumpamu kain yang tiada lain kerana bergantung dengan dia hak Allah pada menutupkan aurahnya ya anak kain tu tu ada pahak lain tak ada selatu kita ada selas punggung selas punggung tak ada orang saling selatu je selas punggung seumpamu kain kita nak isi kahwin kain tu god tu kain sarung tu kain kain ikhra tu kain izal tu ada go mahal juga tu tapi kain tu yang tiada lain kain ada selas punggung ni tak boleh tak sah nak wak si kahwin beli banyak dah tak sah sebab tak sah ilah kerana bergantung dengan dia dengan kain hak yang tiada lain bergantung hak Allah bukan hak kita semata mata apabila ada dua lah selah awak pakal selah awak selimut haa hak hak kita ada hak selah ni hak Allah sakit dengan Allah mana kata sakit dengan Allah Allah suruh kita tutup arah maka kain kita ada ni sekolah pusat tutup tutup lepas kita nak isi kahwin tak lepas isi kahwin selanjutnya dia jadi isi kahwin jadi milik isteri paham kita nak akal sambil ada berlaku zaman Rasulullah SAW satu perepuan dia panggil wahibah dia mari hebah diri dia kepada Rasulullah SAW sahabat dia ramah dia mari dia hebah diri dia kepada Rasulullah manakah Rasulullah nak ambil buat isteri pun serah Rasulullah pun tengok atas tengok tengok katanya tiga kali tengok bos sudah tengok nak ajar apa ni bila kita nak kahwin so nak tengok 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 lepas tu pilihan hati tak si tak si penuh perepuan kenal kata dia tak terima dia cokong dia Rasulullah tak terima lepas tu sahabat ramah kaya Rasulullah kahwin dengan saya yang mudah macam dulu ada pelik lah ni kalau ni pun mudah juga mudah cara cara ni lah yang Rasulullah kahwin ke saya muka Rasulullah ni dia boleh nak kahwin anak siapa dengan siapa dia ni dia bapak je bapak lagi imam pun dia nak dia nak kahwin siapa dengan siapa boleh tu dia kama dia muka klik cari isi kahwin dia siapa bang klik klik rumah lama hari apa ada tak ada yang Rasulullah adakan apa duk makan ni tu Rasulullah kata kalau jadi isi kahwin muka lancar kalau bagi bagi sekerat seorang boleh isteri sekerat tak tutup orang jadi inilah ulama ambil hukus itu kan jauh selap nak jadi isi kahwin tak boleh ni nak buat rupa yang salah habis tak jadi zaman itu ulama isti empat pukul dah tadi kata bahagian tak ada rego tak apalah tak boleh jadi isi kahwin ni kain ada pakar ada rego ni tapi kain satu yang ada orang dulu dah setengah setengah sahabat bila dia basuhkan dia tak tubik pada rumah tak tubik pada rumah nanti kering dulu selatu pakar tidur pakar kerja semayang tapi jaga daripada najis lah nah kita sedut makrah dalam pakar ikhrah banyak hari sikit haji ikhrah seminggu orang macam mana kain ayat hitam kuning tapi cemah pada pandangnya mata di segi bak najis tak ada najis itu bila nak basuh basuh dah duduk dia sepetak dalam rumah sama tak kering baru pakar tu pula tu dah dulu pakai sungguh maka tak boleh nak jadi hukum buat isi kahwin elak sebab kerana bergantung dengan dia dengan seumpama kain yang tiada yang lain bergantung hak Allah pada menutupkan arahnya karena tutup arah tu wajib habis atau daripada manfaat kalau ibarat ini takhli pada ay asal mata maka barang yang sah dibuatkan saman daripada ay atau manfaat itu mata sulam ini capung dengan syarah ini ataupun daripada manfaat ay apa mata benda tadi manfaat apa manfaat yang tertentu yang dapat diambilkan atasnya atas manfaat tu dia dapat ambil pengupahnya ha ni kita panggil apa pengupah manfaat panggil sewa dengan rumah kita orang minta jual minta beli tu tak sejual tak apa lah tu jual nak sewa sewa tak apa tu tak dah jual rumah tu cuma manfaat nak duduk rumah tu kita penyewa kita panggil boleh boleh juga daripada manfaat yang tertentu yang dapat diambilkan atasnya atas manfaat yang tertentu tu dapat ambilkan pengupahnya supaya dia upah menembah jalan apa upah menembah nak ha memutbah tanah aku serah sekit-sekit-sekit nak upah dua ibu lima ibu ni pun setuju bila kerja wajib upah maka tu upah upah kering dia manfaat kita boleh ambil manfaat kering dia boleh manfaat yang tertentu dia dapat diambil ke atasnya pengupahnya misal begini seumpama mengajar akhir suatu yang ada padanya kesukaran mengajar akhir suatu yang ada padanya kesukaran yang sesuatunya susah ajar sesuatu perkara sekiranya kita nak ajar tu sampai kita jadi terganu kerjaan kita mereka kena ada upah mengajar maka upah maka kita saling panggil pun mengajar maka upah tak panggil upah saling panggil gaji tak panggil gaji wala tu lah ajar Arab panggil ajran ajran orang kita tukar jadi gajar ada gajaran insyaAllah tak gajaran apa gajaran ajran harap tadilah saja tukar buka bunyi bahasa lain ada gajaran insyaAllah ada ajran insyaAllah apa ajran dia panggil apa kalau kita kata orang ini maka upah ajran itu pengupah kalau ajran itu bak sewa ajran itu panggil penyewa kalau kita pasang kereta kita sini pakai kereta tamir penamir tamir ajran semua panggil gaji ajran itu gaji kalau kecap akhirat balor ajran itu dah kita jadi banyak baik kata dia seumpama mengajarkan sesuatu yang ada padanya pada sesuatu kesukaran sekiranya balik orang mengajar apa jadi terganggu dia ada kerja buat kena kena ajar kesukaran jadi sukar tahdiah maka boleh ambil upah sampai itu boleh upah orang mengajar kor'an tu sahabat takde wajib ayin tahdiah mengajar patihah takpulah wajib ayin tahdiah orang nak semaya kita panah ajar patihah kerana wajib ayin sahabat dia nak semaya tak sah tak tak sahabat hatiah kan lepas tu lebih pada tu nak baca apa kor'an apa haa bukak bukak fadu ayin lah maka bila dia tupu pada mengajar tengok dia nak sanggah anak dia isteri dia dia kerja haa tak boleh dia kerja nak mengaji takda apa tinggal kerja nak sanggah haa boleh ambil upah sahabat datiah pola halal hadith terlebih sebenar kamu ambil upah ialah qura'an haa tu mana ajar qura'an boleh maka upah tapi haa bukak haa tu dia haa tu kau mengaji semua labak dia ada sini dia mengaji isi kahwin maka boleh isi kahwin nya dengan ajar qura'an maka hari tadi klip pada cerita sahabat tadi bila dia tak ada isi kahwin dia tak adakan selas punggu maka tak boleh lah nak buat isi kahwin kanan tadi maka senyap orang-orang duduk dia dah tak ada hal lain maka dia pun siapa bangun bangun dengan hati keciwa bangun nak kelit belah orang-orang panggil perah kelit dengan hati perah berpala sekirap berapa datang mari semula mari semula kesia yang tak ada sungguh sama sungguh belakang nak sungguh tak sungguh mari semula paling ingat kor ayat oh dia tanya apa itu tak itu kan ingat selalu tak ingat Allah buat ni tak itu kan ingat aku kahwin perempuan ni kemudian dengan isi kahwin mahu ajar kor'an ada manfaat tu sekiranya sah dia ambil upah itu dia itu lah ada orang yang letak kor'an sebuah dah tapi letak kor'an tak anda ajar kalau juga kena boleh mari tapi nak jatuh sah itulah Allah tak nak payah mana sekali tahu hukum dia dan seumpama menjahit baju tu dia jahit baju kerana jahit kerja jahit sahupah selah berapa dua berapa ataupun menulis ke kita ajar menulis boleh ambil upah atau seumpamanya Masya Allah baru jawab dia barang apa yang dijadikan daripada saman tadi maka barang yang dibuat ke saman daripada a'in atau manfaat jawabnya sah lah dijadikan isi kahwin tu jawab berapa barang berapa mak makna syarti ataupun disana mak barang mak tak sini khabah dimulis jadi khabah sah lah dijadikan isi kahwin jika ia pandai buat ke dia sendiri lah ada pun jika tiada kuasa ia si lelaki tu kerjakan waktu lazik ia upah ke orang yang mengetahuinya ia tak pandai dia upah orang yang ajar seterusnya cukup lah dulu mak ya sunnah pada isi kahwin itu jangan kurang daripada 10 dirah Allah dan suha Allah menawas tindik sama Allah ini ada beberapa nama yang dihatikan sini satunya Haji Hamzulid Aziz bin Haji Mak Mak Kecik yang boleh dihat Imam Mak Kepung Dua Haji Abdul Aziz bin Haji Mak Kecik yang kedua Haji Haji Timah binti Idris tubai badak kedua dan Haji Khadijah binti Ahmad haa ni dia tulis sini Makcik tu bijak haa dia tulis kan orang kampung mana ni kampung rakak manyu haa Makcik tu bijak tu ingat budak dia minat dengan mengaji haa dengan Makcik tu bijak haa jamai dia mengaji masa pondok itu dia tak ingat tak haa ya baiklah kita ulangi sekali lagi Haji Abdul Aziz bin Haji Mak Kecil dan Haji Abdul Rahman bin Haji Ummi Kalsum Yusuf bin Muttalib dan Haji Kita Oh 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 selamat menikmati